Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayyqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Bi rahmatika ya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Disiplin Nabi Lut Alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia terkiri atas lelaki dan perempuan Setelah dewasa Lelaki akan menikah dengan perempuan Agar mempunyai keturunan Karenanya manusia dilarang melajang atau tidak menikah Nah anak-anak Kaum Nabi Lut Alaihissalam ini Mempunyai kebiasaan yang jelek Atau maksiat Yaitu para lelakinya Tidak mau menikah dengan wanita Tetapi Justru mereka menyukai sesama laki-laki Tentu saja kebiasaan ini Dikritik oleh Nabi Lut Alaihissalam Karena dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksiat lainnya Mereka melakukan kejahatan Merampok Membunuh Dan menganiaya Nabi Lut Alaihissalam Lalu mengajak kaumnya Agar beriman dan beribadah kepada Allah Serta meninggalkan maksiat Akan tetapi Kaum Nabi Lut Alaihissalam Justru tidak suka mendengar Da'wah dan nasihat-nasihat Dari Nabi Lut Alaihissalam Mereka berkata Wahai Lut Datangkanlah siksaan Allah Jika sekiranya Engkau orang yang benar Karena kaumnya Semakin memusuhi Nabi Lut Akhirnya Nabi Lut Menyerahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa Ya Tuhanku Tolonglah aku Dengan menimpakan azab Atas kaum yang berbuat Kerusahaan itu Quran Surat Al-Angkabut Ayat 30 Akhirnya Permohonan Nabi Lut Alaihissalam pun Dikabulkan oleh Allah S.W.T Pada akhir tengah malam Nabi Lut Alaihissalam Beserta dua orang putrinya Diperintahkan Allah S.W.T Berjalan cepat keluar kota Kemudian Ketika Fajar menyingsing Bergetarlah Dengan dahsyat Bumi dan seisinya Getaran itu Lebih hebat Dan kuat Daripada gempa bumi Dan juga diiringi Dengan Angin Yang kencang Serta hujan batu Yang menghancurkan Kota Beserta seluruh Kaum Nabi Lut Yang durhaka Nah Anak-anakku sekalian Dari kisah Nabi Lut tersebut Pelajaran apakah Yang dapat kita ambil Ya benar Pelajaran yang dapat kita ambil adalah Yang pertama Nabi Lut Alaihissalam adalah Kutusan Allah S.W.T Yang kedua Tugas Nabi Lut Alaihissalam Adalah Membimbing umatnya Ke jalan yang benar Yang ketiga Waktunya Nabi Lut itu Semuanya hanya Digunakan untuk Beribadah kepada Allah S.W.T Yang terakhir Mengajak umatnya Untuk meninggalkan Perbuatan Maksiat Atau Durhaka Nah anak-anak Setelah kalian menyaksikan Video pembelajaran ini Kalian baca Buku PAI Bab Disiplin Nabi Lut Kemudian kalian kerjakan Tugas Yang diberikan oleh Bapak Guru Alhamdulillah Pembelajaran kali ini Sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari Dapat bermanfaat Bagi kita semua Dan mendapatkan Tidak dari Allah S.W.T Marilah kita tutup Pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdalah Dan doa penutup majelis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakum wa'umma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha ila anta Astagfirullah Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah